Selalu optimis karena kalau aku ngeliat dari perkembanganku dari hari ke hari dari 2018 itu aku jujur udah ngerasa aku makin berkembang banget gitu dan aku rasa sembuh itu juga adalah salah satu harapan terbesarku ya. Kalau tadi you change the stigma gitu ya jadi yang tadi mungkin kita ngerasa ah kalau bisa janganlah ke rumah sakit jiwa tapi sekarang ya oke kalau memang you need help go get help gitu. Tapi apa sih yang paling menyenangkan di masa-masa itu karena kan tadi aku dengar kamu juga gak di-impose jadi gak disekap lah seperti itu ya. Jadi it's a fun place to be dimana kamu bisa berinteraksi dengan orang lain juga bahkan bisa ngelakuin sesuatu yang bermanfaat gitu tapi apa yang kamu paling senang di sana? Aku sih ngerasa paling senang dan mungkin terharunya itu ketika aku tahu ternyata gak sendirian gitu. Maksudnya sebelum aku masuk RSC tuh pikiranku tuh selalu dipenuhi bahwa aku sendirian, aku gak punya siapa-siapa gitu. Tapi ketika aku masuk RSC aku melihat oh ada teman-teman lain, ada teman-teman pasien lain yang mereka tuh sama loh sama aku. Mereka punya latar belakangnya masing-masing yang walaupun nasibnya beda-beda ada yang mungkin karena masuk situ berantem sama suaminya atau yang lainnya. Tapi mereka sama-sama kayak aku memang butuh perawatan di RSC dan kita sharing banyak gitu. Kayak deket banget kan apalagi sama yang cewek-cewek tidur bareng, terus kayak apa sih shampooin bareng, luluran bareng, itu seru-seru banget. Terus apalagi rehabilitasi psikososialnya yang bikin gelang, terus bikin gambar, terus nyanyi-nyanyi gitu. Dan terutama juga interaksi antara aku sama perawatnya gitu. Karena kan banyak juga yang mikir perawat tuh judus-judus apalagi pake BPJS gitu. Tapi kalau perawat spesialisasi jiwa mereka bener-bener care banget. Mereka ingetin minum obat, kita nyanyi-nyanyi bareng, ngobrol bareng, bercanda-bercanda gitu sih. Itu emang bener-bener momen yang gak bakal aku lupakan. Dan karena disana aku gak megang HP sama sekali, jadi aku bener-bener full istirahat gitu. Gak mikirin, apa ya kan kadang kita suka ngeliat pencapaian orang lain jadi daun, jadi FOMO lah gitu. Iya, fear of missing out gitu ya. Tapi berarti di dalam rumah sakit itu juga ada beberapa levelnya, mungkin saya gak tau apakah level depresinya atau vonis dokternya seperti apa. Oke, bener. Jadi kalau misalnya di rumah sakit biasa kan, itu bener-bener kayak kita bisa dapat fasilitasnya, ruangannya, VIP kelas 1, kelas 3, itu berdasarkan seberapa mampu kita bayar. Tapi kalau DRS-nya gak kayak gitu, jadi emang seberapa kita kesadarnya, misalnya sadarnya masih 10% nih, masih dikit banget, sadarnya masih histeris, masih halusinasi, masih dilusi. Maka disatuinnya di ruangan yang emang masih kesadarnya 10% juga gitu. Nanti kalau udah makin meningkat, makin meningkat, pindah ruangan lagi, sampai di paling bagus, itu udah mulai ada kelasnya, kelas 1 sampai kelas 3. Kalau udah mulai stabil. Oh, dan sudah siap untuk ya mungkin apakah pulang ke rumah gitu berarti ya. Tapi kamu pernah ngalamin yang level apa tuh, 10% itu? Pernah dong, pernah-pernah. Jadi karena aku dibawa ke rumah sakit itu udah fase paling parah sih, gitu. Jadi udah fase halusinasi, udah mulai delusi juga. Halusinasinya tuh misalnya gini, aku dengar suara-suara bisikan, gitu. Atau aku melihat sesuatu yang gak nyata. Kalau delusi itu aku kayak ngerasa sesuatu yang gak benar sebenarnya, tapi menurut aku benar. Kayak aku ngerasa aku jadi putri kerajaan. Bahkan kalau misalnya aku ditanya, namanya kayak ditanya gini, kamu namanya siapa? Aku jawabnya, Anto, gitu. Bukan Yova. Jadi emang tadi sempat dibahas juga ya, dikiranya aku kerasukan, makanya pernah di Rukiah dulu. Sampai sekarang masih ada bekas ya, karena di Pasung, di tempat Rukiah. Sumpah, jadi emang stigma itu sangat-sangat berdampak buruk ya. Karena ternyata mungkin Rukiah itu bagus, maksudnya penanganan yang cocok bagi beberapa orang. Tapi untuk aku yang saat itu gangguan jiwa, bukan gangguan jin, itu gak cocok. Apalagi ternyata tempat Rukiahnya itu bertindak, tidak manusiawi, itu makin memperparah kondisi aku. Tapi kamu ingat semua apa yang terjadi di sana, gitu ya? Karena sebenarnya kalau ingatan aku di 2017 akhir sampai 2018 awal itu kayak puzzle gitu loh, Kak. Jadi kayak ada yang missing, ada yang hilang, tapi ada juga yang ada, gitu. Dan saking ngeblurnya, saking gak jelasnya, kadang-kadang aku suka bingung, aduh ini beneran realita atau pas itu cuma delusi aku aja ya. Tapi aku ada ingat beberapa bagian di tempat Rukiah. Dan sulit dipercaya bahwa kamu sempat ngalamin yang tadi ya, 10% kesadaran itu bahwa sampai halusinasi, sampai delusi, sampai nama sendiri juga ngarang gitu-gitu ya. Betul, betul. Dan sekarang kamu bisa seperti ini sih, keajaiban sih ya, merekau, musisat gitu ya. Dan selain tadi rumah sakit yang tepat, dokter yang tepat, juga adalah opat yang tepat, sudah pasti ya. Nah itu berarti apa saja yang kamu konsumsi, karena gini, kalau awam pasti ngerasa, oh kalau misalnya ODGC pasti cuma dikasih obat bius, obat penenang, biar gak makin heboh gitu. Apakah itu benar? Jadi obat itu ada beberapa jenis sebetulnya. Ada obat, tadi obat suntik, dan ada obat minum juga. Aku baru tahu dua nih, ntar mungkin ada lagi yang lain, tapi setahu aku ada dua itu. Obat suntik dan obat minum. Sekarang aku lagi minum obat yang diminum. Namanya anti-depressant, terus ada juga mood stabilizer. Tapi kalau buat jenisnya aku lupa, soalnya lumayan sulit. Tapi intinya aku minum dua itu, anti-depressant sama mood stabilizer. Terus kadang kan kalau misalnya aku suka susah tidur, aku juga minum obat tidur. Tapi obat tidur tuh benar-benar dipakai kalau misalnya aku butuh aja. Dan vonis dokter, kamu ini berarti bipolar ya? Bipolar, benar. Oke, bipolar. Berarti ya sekarang juga ada hope juga untuk bipolar. Karena gini, saya juga punya teman yang dia menikah dengan pasangannya yang setelah menikah bertahun-tahun baru ketahuan bipolar. Dan itu susah sekali. Maksudnya dia tuh sharing ke aku, cerah ke aku itu tiap hari hampir nangis. Karena mood sunya terlalu parah. Tiba-tiba happy tuh udah bisa nangis, bisa teriak, histeris gitu. Kamu juga ngalamin hal yang sama gak? Aku ngalamin, gitu. Dan happy-nya tuh bukan sekedar happy biasa sih. Maksudnya mungkin saking kita banyak energinya, sampai kita terlalu excited, kita tuh bisa sampai gak tidur. Karena kita misalnya ngerjain kerjaan yang benar-benar kita lagi senengin banget, gitu. Sampai subuh gak tidur. Terus, tapi kalau udah kayak gitu, cenderung moodnya tuh cepet banget turun. Kayak, apa ya, misalnya senggol dikit bacok, gitu. Karena lagi happy banget, rentan. Dia gak suka sama suatu hal rentan. Dia marah-marah. Atau rentan dia nangis-nangis karena suatu hal yang mungkin sepele, seperti itu. Berarti sampai sekarang, Yofa juga masih bisa ngalamin itu. Dan hanya diobati dengan, maksudnya gini ya. Thanks to obat ini kah kamu bisa bertahan? Atau kalau misalnya tiba-tiba gak ada obat, kamu bisa balik lagi dengan mood swing kamu yang luar biasa atau gimana? Jadi emang bener ya, obat itu ngebantu aku banget. Bener-bener ngebantu aku banget. Dan aku tuh emang ngerasa gitu, kalau misalnya aku gak minum obat, moodku tuh jadi mulai kacau, gitu. Jadi ketika aku minum obat, moodku tuh kayak ditenangin, gitu. Mungkin otakku biasanya rumet ya, kayak benang yang kusut. Kalau minum obat, terasanya tuh kayak dilurusin, dilurusin pelan-pelan, gitu. Tapi memang jadi ada efek sampingnya. Biasanya efek sampingnya itu aku jadi ngantuk banget. Parah-ngantuknya tuh parah. Atau aku nafsu makannya nambah. Jadi berat badannya naik drastis. Oke, nah kita mau lihat ini juga ada sebuah video yang melihat efek-efek obat ya dalam tubuh seorang Yofa ya. Oke, kita lihat. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan ku rayakan apa adanya. Kutur batinku, tak akan salah. Silahkan pergi, ku tak rasa kalah. Tapi menurut aku tadi ya mungkin jadi nambah nafsu makan, jadi jerawatan. I think itu masih apa ya, resiko yang tergolong kecil lah ya dibandingkan dengan apa yang kita dapat gitu. Dari efek-efek obat tersebut gitu. Tapi apa yang kamu rasakan berarti? Ada efek bukan ketergantungan juga sih, tapi memang kalau misalnya efek yang paling terlihat itu tadi yang kelihatan di fisik. Pertama, badan jadi mulai membesar karena tadi makannya banyak, makin banyak. Terus juga jadi lebih ngantukan. Dulu tuh aku pernah di SMA tuh kayak sering diledekin gitu. Gara-gara aku suka tidur di kelas atau aku pernah disindir karena aku suka celamitan, suka minta-minta makanan orang gitu. Karena aku laparan mulu kan orangnya. Terus udah sih sebenarnya menurut aku itu adalah efek obat yang bener-bener ngaruh banget. Kalau untuk yang lainnya, mungkin aku disarankan rutin medical check up karena itu adalah jenis obat yang lumayan keras. Jadi, dan aku udah minum dari 2018, jadi fungsi ginjalku, fungsi hatiku itu juga harus dicek secara rutin ke lab gitu. Karena berarti ini obat yang harus dikonsumsi setiap hari ya, rutinnya. Iya, betul. Dan mungkin nanti juga saat aku insya Allah gitu punya pasangan atau punya suami, terus aku hamil, aku menyusui, itu juga kalau nggak salah harus coba cari obat alternatif gitu. Karena selama masa kehamilan atau masa menyusui itu nggak boleh minum obat itu. Ada beberapa obat yang dilarang. Berarti long story short, ini ODGC ini bisa sembuh tapi tetap harus mengkonsumsi obat selamanya gitu? Kalau jawab selamanya, aku sebenarnya nggak bisa jawab itu karena itu bener-bener balik lagi. Karena aku udah nemuin banyak banget kasus yang dia misalnya udah umur 70-an gitu, masih minum obat gitu. Tapi ada juga yang dia stop misalnya di umur 40 gitu. Karena dia sudah menemukan caranya tadi itu, yang gimana caranya dia bisa menjadi stabil gitu ketika ada kendala bisa diatasi seperti itu. Karena berbagai macam orang tuh banyak banget. Sebenernya tuh tahun lalu yang tadi aku cerita, aku nggak mau minum obat tiba-tiba, aku tuh udah di tahap yang bisa hampir lepas obat gitu. Karena dosisku tuh bener-bener cuma satu gitu. Tapi mungkin karena aku saking pedenya nih, salah juga nih kepedenya, kan aku lepas obat tanpa anjuran dokter ya bener, tanpa anjuran dokter jadinya lost lagi gitu. Karena bener-bener obat tuh harus, pokoknya kita ikutin aja paket dokter gitu. Nah gitu berarti kamu masuk lagi ke rumah sakit jiwa? Bener, masuk lagi ke rumah sakit jiwa. Oke, tapi berarti hanya nggak perlu rawat inap? Aku rawat inap. Aku sampai rawat inap lagi. Tapi memang bukan di rumah sakit jiwa, di rumah sakit umum yang ada psikiater. Nah di psikiater ini aku tuh udah mulai membaik banget, tapi emang aku jadi kepedenya salah tuh sombong. Jadi ngerasa nggak perlu minum obat, jadinya aku kad minum obat padahal belum dianjurkan. Terus moodku mulai naik turunnya parah banget karena nggak minum obat. Dan sampai aku ada di fase yang depresi banget, dan akhirnya aku ke rumah sakit jiwa lagi gitu. Diinapkan. Diinapkan gitu ya, oke. Tapi ketika kamu ngalamin hal ini gitu, I know it's a blessing disguise gitu ya, tapi pernah nggak sih kamu mungkin pernah merasakan ada keraguan? Ya keraguan mungkin untuk bisa sembuh atau nggak gitu. Kalau keraguan Alhamdulillah sih nggak, karena aku ngerasa optimis, selalu optimis. Karena kalau aku ngeliat dari perkembanganku dari hari ke hari, dari 2018 itu aku jujur udah ngerasa aku makin berkembang banget gitu. Dan aku rasa sembuh itu juga adalah salah satu harapan terbesarku ya. Maksudnya stabil 100% yang udah bener-bener lepas dari obat juga itu salah satu harapan terbesarku. Dan aku nggak ingin pesimis sama hal itu. Karena aku yakin dari semua prosesku dari dulu itu bener-bener ada gitu. Itu kelihatan gitu. Walaupun karena tadi aku nggak minum obat jadinya kayak resgel lagi, dosisnya nambah lagi. Tapi aku belajar dari situ kayak, oke Ova mulai sekarang rajin minum obat, nggak usah kepedean, ikutin aja pak kata dokter. Kalau masih minum obat yaudah minum obat aja gitu. Karena dokter tahu yang terbaik lah buat kita semua. Oke, dan tadi kalau misalnya set efek obat cuma bikin nafsu makan kamu bertambah, apakah kamu sudah workout? Look at you, I mean like. Ya, udah kurusan aku udah mulai olahraga soalnya. Iya, iya, iya. Jadi ini kan pas gitu, sehat gitu ya. Ada yang mungkin terlalu kurus atau gimana gitu. Benar. Oke, nah. Kalau misalnya tadi juga kita melihat bagaimana kamu ini berkarya di sana. Ya di rumah sakit jiwa tersebut itu. Dan sekarang juga katanya ada proyek atau apa? Oh, oke. Jadi Alhamdulillah aku sekarang lagi magang. Sebagai humas di RSKD Durensawit yang dulu ngerawat aku itu. Dan RSKD Durensawit juga bekerja sama dengan komunitas yang sedang aku jalankan. Namanya PASTI ID. PASTI ID itu akronim dari Patakan Stigma Kesehatan Mental Indonesia. Jadi memang PASTI ID ini merupakan komunitas. Dan komunitas ini kita pasti setiap tahun bikin proyek. Proyeknya itu adalah acara-acara yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan kita itu insya Allah selalu menghadirkan peran-peran orang misalnya dari sisi ahli, psikolog atau psikiater. Terus ada juga dari sisi penyintas. Misalnya dengan ODGJ-ODGJ yang udah berkarya. Kan banyak ya ODGJ yang berkarya misalnya Marsyanda gitu. Terus ada juga beberapa influencer yang mereka memang bipolar gitu. Terus kita juga mencoba untuk memberdayakan penyintas. Kita tuh pernah bikin acara di namanya Panti Sosial Binalaras Harapan Sentosa 3. Itu adalah Panti Sosial yang menampung ODGJ dan di bawah naungan Dinsos DKI, Dinasosial DKI Jakarta. Jadi di sana banyak banget ODGJ yang ngerasa seneng gitu kita bikin acara di Panti Sosial. Karena mereka ngerasa, jadi mereka tuh kayak ODGJ-ODGJ terlantar gitu kak. Yang benar-benar ditelantarin sama orang tuanya. Padahal mereka udah sembuh gitu. Mereka udah dapet perawatan di Panti. Udah dapet terapi, udah dapet obat. Tapi keluarganya tuh gak ada yang mau menerima dia kembali. Makanya dia harus tinggal di Panti gitu. Dan salah satu acara dari Pasti ID, tujuan dari Pasti ID ya mematakan stigma-stigma itu. Bahwa ODGJ juga bisa sembuh dan produktif kembali kok gitu. Jadi kita bikin kegiatan bareng ODGJ-ODGJ di Pasti ID. Oke, oke. Tapi berarti apa sih yang membuat kalian gini? Berarti kan ini sudah viral nih. Kamu juga sudah mampir ke beberapa station TV gitu. Dan kamu sudah dikenal sebagai ya penyintas ODGJ tersebut ya. Apakah kamu pernah merasa malu gak sih? Kayak, oh itu. Karena kan kata-kata orang Indonesia lumayan kejam ya. Mungkin apakah bekas orang gila atau apa gitu. Yang mungkin sedikit menyakiti gitu. What do you think? Oke, jadi aku tuh ngerasa mindsetku tuh udah berubah banget semenjak aku sadar aku lagi dirawat di rumah sakit jiwa. Aku sebelum dirawat di rumah sakit jiwa kok juga punya kok stigma-stigma kayak gitu. Kayak stigma bahwa RSJ adalah tempat yang serem. RSJ sangat, koknya gak ada yang mau masuk RSJ. Tentang orang gila juga aku ada. Tapi ketika aku ngerasain, oh ternyata kenyataannya seperti ini ya. Ternyata gak seburuk yang aku bayangkan bahkan gak buruk sama sekali gitu. Jadi pas aku ngerasain sendiri tuh, jadi aku bisa kayak, oke ngapain aku malu gitu. Karena aku mikirnya gangguan jiwa sama aja kok kayak penyakit lainnya. Ketika orang lain sakit gula, apakah mereka malu, mereka punya sakit gula. Padahal itu juga cenderung bisa kambuh dan harus minum obat terus, harus menjaga makan, seperti itu. Jadi aku mikirnya kayak, yaudah itu kan sama aja kayak penyakit. Dan bahkan ada dokternya, ada obatnya, seperti itu. Jadi Alhamdulillah setelah aku ngerasain sendiri, aku udah gak pernah malu sih. Ya, semangat sekarang kamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama orang-orang dengan ODGJ juga ya. Betul, betul. Keren sekali. Mungkin last question adalah, gimana sih cara kamu nyeimbangin suasana hati dan juga pikiran kamu, biar terus positif dan pastinya ya tidak kembali kambuh, seperti itu. Oke, pertama kan selain minum obat, pastinya tuh, aduh aku tuh masih tricky banget, soalnya tuh aku gampang banget orangnya, sebenarnya emosian lah orang-orang terdekatku tuh pasti nyadar kalau aku emosian. Nah, sekarang aku tuh lagi belajar kayak bodo amat gitu. Kadang tuh misalnya ada suatu hal nih, itu kan sepele banget misalnya apa ya tuh. Aku kehilangan headset, kayak cuma sekedar aku kehilangan headset, aku tuh nyarinya bisa ngamuk-ngamuk gitu loh. Bisa yang kayak marah, banting barang. Sekarang aku nyoba kayak lebih santuy, lebih slow gitu. Lebih kayak, ah ya sudah lah kalau gak ketemu gak apa-apa, gak usah pakai headset dulu gitu. Jadi, kalau misalnya ada kendala, ada sesuatu yang menurut aku tuh aku gak suka, aku tuh fokus bukan di, kayak menyalahkan keadaan, tapi fokus di gimana cari solusinya gitu. Misalnya headset aku hilang, ah ya sudah gak usah pakai headset dulu deh meetingnya gitu, Zoomnya gak usah pakai headset dulu gitu. Biar aku tuh gak terlalu fokus sama masalah itu, jadinya kayak nge-stuck emosian di situ, tapi aku fokus nyari masalahnya aja, eh sorry, solusinya aja sih. Solusinya apa gitu, jadi jangan fokus pada masalah, namun fokus pada gimana cari solusi ya. Luar biasa, keren banget.